Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian jumpa lagi dengan saya Firdaus Ababagir oke kali ini saya bawa mobil Nissan X-Trail Matic dan jadi permasalahan teman-teman pemula adalah belum mengetahui ini yang mendekat tuasnya ya tuas personal ini kalau Matic ini kan ada P, ada R, ada N, dan ada D nah disebelahnya ini ada shift lock nah ini fungsi shift lock ini untuk apa yuk oke saya kasih tau ya fungsi shift lock ini adalah shift lock ya adalah untuk kita kalau mau parkir atau kita mau berhenti dalam keadaan netral dalam keadaan disini karena kalau biasanya di parkir-parkir tertentu kita disarankan untuk tidak menggunakan rem tangan ini rem tangan ya nah kita netralkan dan posisi personeleng itu ada di N atau di netral jadi fungsinya adalah supaya supaya kita itu mobilnya bisa didorong ya biasanya kalau parkir-parkir yang penuh yang menumpuk dan kita ada di depan dan mobil yang parkir jadi mobil yang akan keluar itu mobil kita akan bisa didorongnya gitu kalau di P itu mobil kita terrem ya terkunci bannya jadi nggak bisa didorong kalau di N itu netral gitu kita bisa didorong jadi fungsi shift lock ini adalah untuk menetralkan jadi kalau mobil matik itu kalau mesin sudah mati itu dia nggak bisa di nah ini terkunci ini kalau mesin sudah mati nah fungsinya adalah di shift lock itu nah ini kita on aja sebenarnya bisa posisi posisi sudah on posisi mobil sudah on ya sudah on nah ini biasanya kita pakai tangan dua ini ini pencet sebentar nah ini kan masih masih susah ya jadi kalau kita mau parkir itu mau mobil jangan matiin dulu ya jadi posisi kaki ngerem ini pencet tadi N baru matiin mobil fungsinya adalah untuk menetralkan saat kita mau parkir jadi saya ulangi yang pertama mobil masih menyala kita injek rem ya rem kaki terus ini di kita tekan ini kita tarik ke N oke demikian tutorialnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga berbanfaat selamat menikmati